Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billa amma ba'ad Tep, ablan itulabah Pada siang ini kita melanjutkan Pelajaran tasrip dasar Tasrip belajar menyenangkan Kita sudah Mengakhiri menghabiskan Tasrip Sulasi mazid Bi Bi harfain Hari ini kita akan lanjutkan Pelajaran berikutnya Akhir daripada Sulasi mazid Yaitu Sulasi mazid Bithala sati ahrup Ya, ini yang terakhir ini Dari sulasi mazid Sulasi mazid ada tiga Sulasi mazid bi harfin Sulasi mazid bi harfaini Dan sulasi mazid Bithala sati ahruf Ya Silahkan lihat bukunya Halaman berapa itu Halaman 44 Yang punya buku Halaman 44 Wazan grup Wazan grup sulasi mazid bi salasati ahrup Berikut adalah Tasrip al-usul Untuk masing-masing Dari empat Bak wazan Yang masuk ke dalam grup Sulasi mazid bi salasati ahruf Artinya apa Bahwa jumlah huruf Dari sulasi mazid bi salasati ahrup ini Ada berapa Ada berapa Jumlah hurufnya Empat Kan sulasi mazid bi salasati ahrup Nah Sulasi tiga Dasarnya tiga Ya Ditambah tambahan Mazid tambahan Salasati Tiga Ahrup Huruf Tiga tambahannya Baik Coba kita lihat ya Pola pertama dari Sulasi mazid bi salasati ahrup ini Yang pertama polanya Istaf'ala Apa Istaf'ala Yastaf'ilu Yastaf'ilu Pola kedua If'awwala If'awwala Yaf'awwilu Yaf'awwilu Pola ketiga If'awwala If'awwala Yaf'awwilu Yang keempat If'awwala Yaf'allu Nah itu ada empat pola Nah walaupun Walaupun ini termasuk yang jarang digunakan Jarang digunakan di dalam Kitab-kitab Tetapi Hendaknya kalian juga mengetahui Ya Minimal kalian hafal sampai masdar Fi'il madi Mudori Dan masdar Istaf'ala Yastaf'ilu Istif'alan If'awwala Yaf'awwilu If'awwalan 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 If'awwala Yaf'awwilu If'i'alan Yang terakhir If'awwala Yaf'awwilu Af'if'ilalan Agak susah ini Makanya kalau kalian tidak serius Ya tidak bisa nanti If'awwala Yaf'allu If'ilalan Makanya jarang digunakan Baik di Quran juga Kayaknya tidak ada If'ilalan Tidak ada Tidak ada kata-kata di Quran Seperti itu Tapi dia ada Acuannya ini Acuan yang terakhir Daripada Sholah si'awwilu Bis'awwala Sati Ahruf Yang sering itu Istaf'ala Istaf'ala Yastaf'ilu Istif'alan itu sering itu Baik Dia tidak ada isim alatnya Ismul ala Tidak ada Kalaupun nanti Kalian menjumpai Ada isim alatnya Itu sifatnya Bukan kiasi Tapi Semai Jadi dia tidak ada Acuannya Kemudian Yang tidak ada lagi apa? Yang tidak ada lagi Madi dan mudori majuhul Di pola keempat Tidak ada Ya tidak Tidak ada Baik Sekarang coba halaman 45 Berikut adalah Contoh praktek Tasrib al-usul Untuk kosa kata Thulasi mazid Bisalah sati ahruf Menurut wazan Masing-masing Apa itu? Nah Tadi pola pertama Contoh apanya Wazannya Istaf'ala Istaf'ala Yastaf'ilu Istif'alan Mustaf'ilun Mustaf'alun Istaf'il Kata Staf'il Mustaf'alun Mustaf'alun Mustaf'ila Yustaf'alu Itu pola pertamanya Ya Pola pertama Nah sekarang coba kita Gunakan di kata Di kata yang mirip Di halaman 45 Ada Istaf'ama Istaf'ama Yastaf'imu Istif'haman Mustaf'imun Mustaf'hamun Istaf'him Lata Staf'him Mustaf'hamun Mustaf'hamun Mustaf'him Yustaf'hamu Nah itu adalah contohnya Dari yang Pola pertama Artinya adalah Minta ampun Jadi yang pakai Alipsin danta Artinya minta ampun Meminta Meminta Pastikan Wazannya apa? Iya Gak ada isinya Mana ini? Iya Astagfirullah Kenapa gak ada ini? Kenapa gitu? Iya Apa? Wazarnya adalah Istaf'ala Istif'ala Istaf'ala Istaf'ala Ini wazannya Nah sekarang kita Contohkan yang lain Menjadi Istaf'ama Istaf'ama Mirip gak? Istaf'ala Istaf'ama Nah ini Kalau diartikan Ada sini Permohonan Ada minta Minta artinya Jadi kalau kalian Menggunakan kata ini Berarti nanti kalian Artinya meminta Misal Kalau Kalian sama Allah Kalau kalian ada dosa Ngapain? 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 Minta ampun Masalahnya apa? Istighfar Istighfar Minta ampun Isti Masalahnya kan? Istaf'ala Istaf'ala Astagfirullah Setelah lagi Istagfar 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 Istagfiru Istighfaron Nah dari situ dia Istighfar 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 Dari masdar Rupanya istighfar 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 Kalau ini artinya apa? Istafhama Apa artinya? Minta pemahaman Dia telah meminta pemahaman Maksudnya apa itu? Berarti dia minta penjelasan dari guru Minta dipahamkan lagi Kayak gitu Berarti kalau yang ada lipsin dan tanya Hamzah, sinta Hamzah, sinta Itu sering artinya meminta Kapanpun nanti kalian menjumpai bentuk kata seperti ini Pasti nanti depannya adalah meminta dari situ Iya meminta Paham? Paham pakai ini? Paham? Paham? Taip Pola kedua Susah ini Agak susah kali Timbangannya If awala If awala If awwilu If iwalan If iwalan Tertimbangannya Susah dia Contohnya Iqlawato Iqlawato Iqlawito Iqliw Iqliwwa Iqliwwaton Bergantung Artinya Ber Bergantung Pola ketiga Pola ketiga Timbangan If awala Yaf awwilu Contohnya Iqlawato Ihdawdaba Yahdawdibu Ihdidaban Susah dia Tapi tidak apa-apa Kita ketahui saja Ini adalah sulah si mazid Bi B seharus hati Ahruf Pola yang terakhir Timbangan dari Timbangannya Apa muzurnya? Ihmarra Yahmarru Ihmiraran Muhmarun Muhmarun Ihmarra La tahmarra Muhmarun Muhmarun Artinya memerah Memerah sangat Sangat memerah 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 Kalau yang tadi pola ketiga Menjadi bungkuk Menjadi Di sana ada kata menjadi Menjadi bungkuk Menjadi marah Apa bahasa harapnya marah? Marah Duh Oke Ahruf Ihmiraran Duh Hah? Duh Duh Apa? Duh Duh Coba kalian bikin dari pola ketiga Ihdaw daba If au ala Tampaknya apa? Hah? Tampaknya apa? Tampaknya apa? Tampaknya apa? Tampaknya apa? Tampaknya apa? Tampaknya apa? Duh 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 Iqdaw dibu Iqdidoban Gitu caranya Artinya nanti Menjadi marah Menjadi marah artinya Iqdibu Apa tadi? Daudoba Iqdaw doba Ghodob Artinya menjadi Menjadi marah artinya Kalau ghodiba Marah Ghodibaya Ghodobu Marah Tapi kalau Menggunakan pola ini Ihdaw daba Menjadi Pemarah Dia gak marah sebelumnya Tiba-tiba jadi marah dia Berarti kita gunakan ini katanya Ihdaw daba Timbangannya Iqdaw daba Iqdaw daba Iqdaw daba Ghodob Iqdaw daba Iqdaw daba Iqdaw daba Asalnya Ghodoba Ghodiba Iqdobu Marah Apanya? Pola ketiga Iqdaw daba Iqdaw daba Iqdaw daba Iqdaw daba Halaman 46 Perhatikan Kosa kata Thulasi Mazid Bisalah Sati Ahruf Pola pertama Istaf'ala Yastaf'ilu Contohnya Istakbara Sombong Istanbata Menemukan Istahsana Anggap Baik Istagfara Minta ampun Istah'ajala Tergesah Jadi Tidak selamanya Artinya Meminta Cuma Kadang-kadang Dia sering Ada arti Meminta Meminta Istagfara Minta ampun Tapi Tidak semuanya Harus ada Mintanya Istahsana Misalnya Minta Anggap Baik Tidak Bisa Pola kedua If awwala Yaf'awwilu Contohnya Ijlawwada Ijlawwada Melesat Apa Melesat Apa Melesat Melesat Iya Peleset Itu Peleset Ini Melesat Melesat itu Kayak Pesawat Melesat Jauh Iya Kayak gitu Namanya Melesat Paham Ijlawwada Memancar Pola ketiga Ijlawwada Yaf'awwilu Contohnya Ijlawwada Jadi Keras Bagi Kayu Ijlawwada Jadi Berumput Lebat Ijlawwada Berlinang Air Mata Ijlawwada Ijlawwada Menghijau Menghijau Pola terakhir Ijlawwada Yaf'allu Contoh katanya Isfarwada Menguning Sangat Ijlawwada Berbunga Sangat Ijlawwada Membiru Sangat Isha'allah Tambah Kusut Itu Isha'allah Tambah Kusut Artinya Disini Ada Arti Yang menunjukkan Superlatif Degree Inggrisnya Yang Bersangatan Sangat Pendiam Iya kan Pendiam Sangat Pemarah Sangat Sangat Pemarah Jadi disitu Ada Artinya Melebih Dari Biasa Persangatan Jadi itu Ciri-ciri Mengartikannya Ya Pola Yang ke Keempat Baik Ustaz Mau nuntut Latihan Yang kemarin Anda tulis Belum Siapa yang Siap Halaman 39 Udah 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 siap Udah Pendapatan Yang belum Selesaikan Halaman 39 Kalau yang Sudah Lanjut Halaman 43 Ya Yang di rumah Juga ya Perhatikan Latihan Halaman 39 1 Dan 2 Cuma caranya Ustaz Caranya adalah Melengkapi Dia kasih Tanda kunci Di pola Pertama Latuta'im Dia kasih Kunci Di Fi'il nahi Tinggal Kamu cari Mana fi'il madinya Mudori Dan seterusnya 39 Pola Pola Kedua Dia kasih kunci Di fi'il mudori Yukor Ribu Mana itu Madinya Pola Ketiga Dia kasih kunci Mujahidun Tiga cari Madi Mudori Masta Nah Untuk menjawab Ini Silahkan kalian Rujuk Kepada Halaman 36 Halaman 36 Dalah Rujukannya Nah 43 43 Rujukannya Adalah Halaman 40 Ya Nah Hai Barangallahuwakum Silahkan kalian Teruskan Ya Latihannya Yang di rumah juga ya Nanti Pas Kumpulnya Di Sekolah Pas Masuk ke sekolah Silahkan dikumpul Latihannya Yang di rumah Maksudnya Baik